Oke guys, selamat datang kembali di channelku Wow, terlalu blowout gini cahayanya ya Jadi mau sedikit curhat nih Aku tuh fans barunya Leslar Haruskah aku membuat Leslar cabang pot guys Leslar tuh plastik and pilar ya Aku tuh baru ngeh tentang pasangan ini pada saat setelah acaranya Bang Tukul di One Man Show itu viral Dan tiba-tiba kayak udah muncul di Youtube Terus aku mulai korek-korek dari sana mengenai Leslar ini apa Terus aku jadi ikutan dong, jadi ikutan happy banget ngeliat mereka Ngeliat mereka gitu loh Dan cerita mereka Apa itu namanya, di samping kekitan mereka Tapi ada beberapa hal yang kayak aku tuh salut banget sama mereka Baik Lesti apapun bilarnya ya Karena kayak mereka tuh bener-bener mulai dari bawah banget Jadi kalian bisa mengambil poin penting Bekerja keras Bagaimana sayang sama keluarga Kemudian tidak sombong Meskipun anda berada di puncak-puncaknya Kadang orang kan jaim gitu ya So cool Tapi mereka tuh ya apa adanya Tetap Dan juga Tetap memperlakukan teman-teman dan keluarganya seperti biasa Jadi kayak Aku tuh justru bisa menemukan banyak hal positif dari pasangan ini Bukan hanya tentang Apa ya Keuwuan mereka Kecutan mereka Kegimuannya mereka Tapi Tapi aku Banyak belajar juga Dari Cerita kehidupan mereka Setelah mengkorek-korek mereka Jadi kayak aku tuh Salut banget lah sama mereka berdua pekerja keras ya Kita tahu di dunia entertainment Apalagi di Indonesia Mungkin di seluruh dunia kali Itu berat ya Pekerjaan itu berat Jadi Kayak Ya salut lah Kalau aku buat mereka Apalagi mereka Berasal dari Prestasi yang udah di Mulai Starting from like Early banget Maksudnya bukan Mereka dari nol banget gitu loh 2014 Aku inget banget 2014 Aku masih kerja di Surabaya Ibu yang bantu-bantu di kantor Setelah bersih-bersih kantor Sering banget Lihat YouTube dan nonton Dangdut Akademi Dan waktu itu Dia ngidolain Lesti Jadi Tanpa sadar Aku udah ngenal Lesti Udah dari 2014 Sejak aku kerja di Surabaya kan Gara-gara ibu yang di kantor Kemudian Habis itu gak ada Gak ada apa ya namanya Lama gak mendengar Karena udah Udah sibuk kerja Pindah ke Balikpapan Kemudian juga udah sibuk Dengan berbagai macam Aktivitas di kampus Dan Lagi sebagainya Kemudian Mengenai Rizky Bilar Aku gak tau dia Kapan Kapan itu ya Yang membintangi Anak jalanan Aku gak ngenotis Dia sama sekali Padahal Kalau di rumah Malam-malam itu Pasti tanpa sadar Pas lagi makan malam Nonton TV-nya Ya Nonton Anak jalanan Entah malam atau apa Pasti sempet Ada Waktu Momen Untuk nonton Sinetron Anak jalanan Dan Yang aku notice Cuman si pemeran utama Si Boy Si Stephen William ya Nah Jadi aku gak ngenotis Sorry ya Sorry ya Bang Bilar Aku juga gak ngenotis Dan pada saat Salah satu Eh Setelah Om Tuku One Man Show itu Dan trending banget Dan aku kan sering Disini Pas lagi sekarang Study di luar gini Hiburanku tuh Youtube Instagram Dan aku tetep follow dong Akun-akun pergosipan Indonesia Lambeturah Lamis Corner Selain yang hiburan Oh receh blablabla Jadi buat Tetep update Info-info Di Indonesia Karena dulu Waktu aku masih Di Indo juga Gosip Dunia pergosipan itu Tetep update ya Bersama temen-temen Wila The Gangs Di Balikpapan Jadi tetep update banget Masalah gosip-gosipan Terus Kemudian Ya itu Pas lihat acaranya Chemistry Merecap Di acaranya One Man Show Gua jadi gemes sendiri Gua jadi Terus mulai deh Ngorek-ngorek Oh jadi Oh jadi Si Bilar ini Sad boy Ketua sad boy Se-Indonesia kali ya Dan Seminggu kemudian Yang katanya Si Mantanya LST nikah Oh jadi ketua sad girl Dan akhirnya dicocok-cocokin Nah Ya apapun cerita Di balik hubungan mereka Tapi Sebenernya Banyak poin penting Yang kalian bisa lihat Gitu loh Ya itu Kerja kerasnya mereka Lihat banget kan Mereka sekarang Banyak Dapet job itu Ya pasti capek banget kan Gitu loh Jadi Sebenernya Diambil positif-positifnya Selain Dari aku pribadi Mungkin juga mewakili perasaan Ibu-ibu Bukan ibu-ibu Remaja Anak-anak Nenek-nenek Kalau ada di berbagai macam Umur lah Sampai kayak gue Gue Aku tuh ngomong ke Teman-teman yang ada di sini Aku memberikan transfer Knowledge Mengenai Leslar ini Makanya aku Punya keinginan Apakah Perlu Aku membuat Fanbase Leslar Cabang Tapi jangan-jangan Anggotanya Cuman gue doang Parah kan Kalau kayak gitu Nah Oke Jadi aku Hampir Selalu Maraton Wah ini Mata agak-agak merah Gara-gara dari Jumat malem Maraton tuh Lihat YouTube-youtube Yang ada mereka Dan Dan yang lucunya lagi Aku tuh follow Kayak beberapa Akun fanbase-nya Leslar Yang kayak teka-taki Leslar Itu lucu banget guys Karena kayak Mencocok logikan Dengan Memfoto Posisi mobilnya Bilar Di sebuah jalan Mereka Ngecek google map Mereka Tau ini daerahnya mana Dan akhirnya Mereka bisa Men Buat Konklusi bahwa Itu menuju ke Tangerang Ke rumahnya Lesli Oh my god Aku tuh kalau Lihat-lihat itu tuh Kayak ketawa sendiri gitu loh Se-se-cerdas Oke Sedetail Sampai sebegitunya Gitu loh kan Ya Begitulah Sedikit curhatan Karena Eh Aku tuh juga salut banget Atau dari Lesli Aku udah nonton video-videonya dia Yang kayak Menyolong pohon jambu Punya saudaranya sih Nangkap ikan di empang Di sawah Terus juga Dia naik motor Ban Canjur-canjur Tangerang kali ya Apa kebalik itu Terus juga Bawa mobil Men Itu pun aku Dapet videonya gak dari Beberapa aku tonton Utamanya Dominan aku tonton Emang dari Lesli channel sih ya Tapi ada juga Beberapa yang kayak Waktu Lesli nyetir itu Dari Salah satu akun yang lain Jadi aku sering komen Sekarang di komen-komen Di akun-akun Yang bahas tentang mereka Dan kayak fan-nya mereka tuh Update banget Cepet banget Kebales gue Coba aja Giliran aku Nanya tutorial Mengenai How to Compile ROMS gitu Lama banget kan Jawabnya Kayak orang-orang Tapi ini Berarti Fan-fan-nya mereka tuh Standby di HP kali ya Jadi dikit aja Ada notif di Salah satu akun YouTube Yang mereka subscribe Atau Ada notification gitu Langsung kebales Jadi waktu itu aku Ada nanya Video yang katanya Dede nyetir Di daerah ekstrim Itu mana sih gitu Terus Mereka ngasih tau linknya Akhirnya aku nonton Terus akhirnya Sumpah Wonder Woman banget Semoga mereka berdua Diberikan Selalu yang terbaik deh Ya Kayak aku mah Butiran debu Diantara french friesnya Yang udah jutaan itu Cuman aku Berharap buat Berharap Berdoa yang terbaik Buat kalian berdua Gitu aja Dan Pesannya sih Tolong dong Selalu Berikan Pelajaran yang positif Buat Para penggemar kalian Bahwa Kita harus terus belajar Bahwa kita harus selalu Jangan pernah berhenti Atau Jangan pernah lelah Untuk belajar Dimanapun Gitu ya Ilmunya Itu aja sih Bye Sampai 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 Sampai